selamat menikmati pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3 yang akan melaksanakan seleksi observasi atau kesesuaian yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November nah untuk itu simak sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk gunakan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman menafatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah sebagaimana yang kita ketahui teman-teman bahwasannya pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November sebagaimana yang tertera dalam laman guru pppk.com.co.id ini adalah penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan juga guru senior untuk prioritas 2 dan juga untuk prioritas 3 nah untuk itu Vanselnas mengadakan rafat koordinasi kembali berkenaan dengan persiapan pelaksanaan seleksi teknis penilaian kesesuaian P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2022 nah dimana ini ada banyak menuai pro kontrak karena V1 saja belum banyak yang lulus ya ataupun V1 saja belum semuanya terisi, belum semuanya mendapatkan formasi, belum semuanya mendapatkan penempatan nah ini ada berbagai kritik tajam kepada vanitia seleksi nasional ataupun juga kemendik buddhistek dalam hal ini karena sebagaimana amanat dari fremen van Rb nomor 20 tahun 2022 itu diselesaikan dulu untuk V1 malah ini nantinya P2 dan juga V3, V4, V1 itu berbarengan hasil pengumuman seleksi P3K tahun 2022 ini pada tanggal 3 Februari tahun 2023 nah ini banyak yang mengkritik keras ya kebijakan dari vanitia seleksi nasional ini diantaranya adalah nah ini banyaknya P2 dan juga V3 yang lolos seleksi ketua guru lulus PG berikan kritik tajam nah ini diberikan oleh berikan kritik tajam ya oleh Ibu Hasna ya sebagai ketua forum guru peratas pertama negeri dan swasta bahwasannya memang benar mungkin itu tidak linier hijasahnya ya karena banyak sekali guru-guru V1 yang belum mendapatkan penempatan karena tidak linier hijasahnya nah ini malah pemerintah daerah tidak transparan guru lulus PG tanpa formasi V3K 2022 di Lampung Selatan Curiga nah kita akan baca ya teman-teman ini dilansir jvnn.com ratusan guru yang sudah lulus passing guide atau prioritas 1 tanpa formasi V3K 2022 ini kecewa berat ini setelah aksi demo honorer di bawah bendera forum guru lulus passing guide GLVG P3K di kantor Bupati dan kantor DPRD Lampung Selatan pada kamis 17 November 2022 tidak memberikan kepastian penambahan formasi koordinator wilayah korwil GLVG Lamsal Kulukan Gaviri mengatakan aksi demo yang diikuti ratusan guru lulus PG tanpa formasi ini tidak membuat mereka gembira Bupati hanya diwakili sekretaris daerah atau sekda keupaten dan dalam pertemuan itu Kulukan meminta penegasan PMK besoal formasi V3K tahun 2022 mengapa dari 797 guru lulus PG yang notabene protes 1 PMK hanya mengalokasikan 70 sangat ironis ya teman-teman sehingga 727 harus digicari sangat ironis ini ya dari 797 tidak mencapai 10% saja ini hanya mencapai 70 ya teman-teman sayangnya kata V3K sekretammerin bersikeras formasi tersebut sudah berdasarkan kemampuan anggaran daerah merasa tidak puas dengan penjelasan sekda pengurus BLPG meminta adanya pernyataan tertulis namun sekda menolak memberi pernyataan tertulis bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hanya mampu menggaji V3K sebanyak 70 orang nah ini kalau kita debat ya teman-teman kita buka dalam dana alokasi umum untuk pemerintah daerah khususnya di daerah ini ini harus dibuktikan berapa anggaran gaji V3K yang terdapat dalam DAU berapa orang ya disana untuk menggaji itu saya yakin lebih dari 70 orang nah ini ya yang harus benang urai kusut yang harus kita tuntaskan yaitu ada dalam perhitungan dana alokasi umum itu air market sifatnya ya untuk gaji V3K seberapa banyak orang nah itu harus kita lihat tujuan kami pernyataan sekda itu mau kami sampaikan kepada Panitia Seleksi Nasional dan Komisi Suku DPR RI ternyata Pak Sekda enggak mau kata Furukan penolakan sekda itu menimbulkan kecurigaan pengurus GLPG V3K jika memang anggaranya kurang dan hanya cukup membiayai 70 guru mengapa sekda harus menolak para guru honorer itu menduga ada yang disembunyikan oleh pemerintah daerah jangan-jangan dananya memang sudah disiapkan oleh pusat tetapi pemerintah kabupaten yang tidak mau mengalokasikannya nah ini ya salah satu benang pusat yang harus kita urei ya jadi permasalahan klasik yaitu bernama gaji ya itu yang akan dibebankan kepada daerah itu dananya dari pusat melalui dana alokasi umum nah ini ya kecurigaan itulah yang membuat GLPG V3K meminta sekda untuk menjelaskan perincian anggaran daerah yang dialokasikan untuk penggejian P3K di Lampung Selatan kemarin pas sekda meminta kami untuk berkirim surat secara resmi kepada pemerintah kabupaten Lampung Selatan makanya kami menunggu penjelasan resminya dia menegaskan jika penjelasan Pemka soal anggaran tidak bisa diterima dengan akal sehat GLPG P3K akan melakukan aksi demo lagi bahkan jumlahnya akan lebih besar dibandingkan dengan 17 November 2022 kemarin memang sangat ironis ya teman-teman harusnya pemaku kebijakan pemerintah pusat ini harus menggandeng KPK ya sebagai komisi pemerintahan korupsi dalam mengaudit atau dengan BPKP ya dalam mengaudit keuangan anggaran daerah yang khusus R-Market untuk gaji P3K yaitu dalam dana alokasi umum tersebut nah ini harus diurai ya berapa sih jumlah dana alokasi umum yang dicairkan oleh pemerintah pusat yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan itu harus bisa dimaksimalkan dan ditampilkan dengan formasi P3K yang nantinya akan merupakan minimal buru P1 untuk diangkat semuanya saya yakin jika seperti itu pemerintah daerah akan takut ya akan takut karena saya yakin mau tidak mau pemerintah daerah dengan gaji yang sudah ditransfer melalui dana DAU itu akan dimaksimalkan dan bisa untuk menjadikan sebuah formasi P3K yang nantinya itu akan mengunci kelulusan teman-teman P1 semuanya nah itu ya teman-teman yang harus kita urai dan juga mungkin ini harus ada solusi yang konkret dari pemerintah pusat dalam hal ini ya selanjutnya dalam pertemuan itu pulaukan meminta menegaskan pemerintah kabupaten soal formasi P3K mengapa dari 797 guru lulus PG yang merupakan P1 pemerintah kabupaten hanya mengalokasikan 70 sehingga 727 gigit jari merasa tidak puas dengan penyiasaan sekda pengurus PLPG meminta adanya pernyataan tertulis seperti itu dan mudah-mudahan dengan adanya pergerakan beberapa guru honor yang lulus PG dari sejumlah daerah ini membuka mata peluang membuka mata pemerintah daerah khususnya untuk bisa mengurai berapa jumlah anggaran dana operasi umum yang ditransfer melalui pusat ke daerah sesuai dengan jumlah gaji yang akan diperima oleh para guru P3K tersebut nah mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sekali lagi teman-teman nanti kita akan bahas terkait dengan rapat koordinasi tentang penerian sesuai observasi ini dan terus pantau channel kami dan mudah-mudahan itu bermanfaat dicubuhkan sekian abid-abid-abid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton